Ada jembatan ini sahabat Kuat moalnya Masya Allah Tuh Oh ini jauh tak Uang milih ngebako sahabat Oh ini mending dikiloway hayuk Terima kasih 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 Nah seperti ini sahabat Jadi untuk air mah disini mah Seperti ini tuh Jangan khawatir Walaupun memang ini airnya jauh ya Masya Allah Sahabat sahabat Arahnya kita menuju depan Tapi kita Terpesona sama Pemandangan Tuh sahabat tuh Jadi memang itu adalah Gugusan Gunung Sawal Sekarang sekitar jam 5 Sekarang sekitar jam 5 Sekarang sekitar jam 5 Sengaja saya nyore Ini karena kalau siang hari Panas pisang sahabat ya Dan di bawah Adalah jalur pintas Jalur pintas ya Babantar menuju Panawangan ya Piasa Dewata Itu di bawah Sahabat ya Aduh Purlabuh Kelihatan ya Ada kendaraan Tuh Betulnya Kanya Ya teh Saung sawah Mungkin ngaliwet Kali dia Mantap Masya Allah Robi Enakkan pisang Dan itu sahabat Pasir nyungcung ya Itu teh Sering banyak yang request Kesana Abah belum sempat Pasir nyungcung sebelah sana Tuh Kita lanjut Sahabat ya Perjalanannya Masya Allah Robi Enakkan pisang sahabat Jadi Momennya Pas pisang Pas kita kesini Pak Renate lagi Hejo-hejonya Baru saja dirambet Sahabat Tuh ada gubuk di sawah Buat teman saya Yang dari Suka Mantri Ini pasti ingat nih Icon channel anda ini Tuh Nanti saya kirimin lah Masya Allah Jadi suara alam juga Disini mempesona ya Masih banyak suara Suara Kayak burung Aduh Kita lanjut sahabat ya Tidak menemukan Apa ya Kedih itu si akang teh Ini ke sebelah mana Kang Oh ke kiri saja ya Perasaan Abah belum pernah Kalau lewat kiri Oh belum nih Kita ke arah sini Sahabat Tujuk Ibu Ncamis Ini diantar sama Sahabat ya Sahabat saya Masya Allah Robi Jadi ini mah Batuan cadas nih Mungkin ini mah Pageh sahabat Nah Ini mah Namanya teh Kalau bahasa Sunda Mahandam Sahabat ya Jadi semacam perdu Para pembe mungkin ya Baik untuk pupuk Oh pupuk Oh dipermentasi juga ya Kang ya Langsung Diberikan media tanam Hmm 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 Beasa 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 Kita lanjut sahabat menelusuri Wah ini mah ada bekas berang-berang Sahabat ya berarti memang di selokan ada ikannya Kita terus menelusuri ke sini Sampai mana Dan ini Sebenarnya ini adalah jalan ke hutan Karena memang barala Kalau bahasa Indonesia barala Rembet juga bukan Bahasa Indonesia itu bubud Bubud bin rembet Sahabat ya harus melewati ini Daun-daunan Dan arah perjalanan kita dari sebelah sana Kita sudah menemukan lagi jalan Caang Mungkin untuk perumahannya sebentar lagi sahabat ya Wah Masya Allah betapa indahnya ya Itu gunung sawal Backgroundnya sebagai pemanis Sungguh Masya Allah saya tidak bisa berkata apa-apa sahabat ya Saking indahnya disini Dan jalanku mohon maaf harus melihat Lengkahen Lengkahen Bisa dikecelo sahabat ya Mohon maaf Untuk bicaranya agak tagegog saya nih Apa itu tagegog Jadi untuk disini mas sahabat ya Komoditi Komoditi utama ini Seperti ini sahabat Padi ya Ya Kang ya Selain padi ada lagi tanaman di kebun-kebun Kang Pisang Singkong Kelapa ya Kelapa Tuh Oh sahabat tuh lihat Ada rumah kayaknya ya Masya Allah Saya tidak menyangka disini ada rumah Apa memang pondok di sawah ya Rumah mungkin ya Ini kalau batas mudanya Saung sawah Oh saung sawah sahabat Mantap ya Kang Kita lanjut sahabat Oh rumahnya itu sahabat ya Oh saya tidak banyak Ada rumah sebelah sana sahabat Nanti kita sebelah sana ya Mudah-mudahan diizinin sama warga Masya Allah Oh dan ini adalah pondok di sawah Bukan di hutan sahabat Ini juga nih Ada jembatan awi Dan ada Ini lagi bikin apa ya Kang ya Ada banyak bitung Oh ya Seperti ini sahabat Talupuh nih Kita coba ke arah depan Masya Allah Jadi kita kalau ngangin disini mas Sahabat nih Ada apa panggok Nah Jadi langsung melihat gunung Juga pesawahan ya Kang ya Ya betul Saya mah salut Kang Kakak Raka dia ya Kebetulan Disini lagi ada Perbaikan semua penduduknya Kayaknya Oh iya 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 Masya Allah Awana kan Kita coba kelilingi sahabat ya Ke arah sini Wah Jadi memang di samping gubuk pun Balong sahabat ya Dan ada Jamban tradisional seperti ini Dan sainya Memang ngegeleng geng Sahabat Tuh Waduh Kita lanjut sahabat ke arah sini Masya Allah Jadi memang Enak kan Ada Di bawah pohon Ada bangku Aduh ya Dilucir-lucir Kanggonaonnya Kang ya Buat tiang Oh Buat tiang rumah Masya Allah Rabi sahabat Oh jadi buat Saung Iya Kayak saung meeting ya Seperti ini sahabat Belum dibangun Tuh Hogen sahabat ya Oh Nggak Oh Ngiring-ngiring Ameng Pak Oh Jangan Aduh Kegis angges Kadir Daya Enak Gerti Angang Aduh Oh Enggak gantian Iya Merenan Oh Iya Mah Yang Cuka Kalau Sihkan Sihkan Nama Yang Saung Bulet Nya Tanya Itu Tersegih Gitu Gitu Jadi Itu Jang Niis Karyata Balong Nah Dipisahkan Gitu Bang Oh Eks Gedean Jadi Jadi enak Pisan Sahabat Ya Tuh Insyaallah Robi Si Si Akang Nah Coba Lihat Sahabat Ini Jembatannya Juga Unik Dari Bambu Ya Kita Coba Lihat Ke Sebelah Sana Nah Ini Madulur Namanya TG Ledeng Jadi Ini Adalah Alat Untuk Naon Ya Aik Rek Nandur Ter Ngukur Pare Sahabat Ya Masyaallah Jadi Memang Di depan Rumah Pun Kolam Sahabat Ya Di Payunan Bumi Di depan Rumah Langsung Kolam Enak Masyaallah Itu Nah Kang Nukite Jenis Gedang Naon Kang Gedang Gandul Gedang Gandul Gandul Jambunya Sahabat Di atas Aduh Ayo Di kampungnya Ayanam ada Barudak Ayanam Tebarekiun Jambutnya Beda Jeng Bahla Mohonnya Kita coba Lihat ke arah Bawahnya Sahabat Jadi memang Di bawah juga Ada Rumah Sahabat Tapi Nantilah Kita coba Lihat Selokan Sama Pemandangan Dari sini Masyaallah Robi Tuh Jadi memang Ke bawah pun Ada rumah Sahabat Nanti Mungkin Nanti Suatu saat Kita vlog Lagi Dan ini Ada jalan Kemana Ya Sahabat Bentar Jadi memang Untuk kesini pun Sahabat Pucuk Ibu Jamis Memang Jalan Keperkampungan Jadi memang Rumahnya Disini Berjauhan Sahabat Asli Saya sebenarnya Orang sini Tapi baru Tahu Kesini Sahabat Coba Lihat Sebelah Sanya Pemandangannya Masyaallah Jadi untuk Perkampungan Besarnya Sebelah Sana Sahabat Pucuk Ibu Jamis Insyaallah Suatu saat Kita vlog Lagi Ke arah Sana Tuh Ada Dan Di bawah Juga Ada Satu Rumah Sahabat Itu Perkampungan Sebelah Kanan Terima Terima Perkampungan Terima Perkampungan Daging independently Terima San Perkampungan Perkampungan Ini Kita lanjut perjalanan Ke mana jalannya Ke arah sini Jadi di pinggir rumahnya ada dua Ada jembatan Kuat moalnya Masya Allah Dan peminitnya yang tadi Sahabat Sahabat Ada suara tonggeret lagi Jadi sahabat Itu Dulurnya mau luar caw Kita lihat nih Jadi hasil panen Seperti ini Di kumahan warna Pakai tambang Oh iya Wah ini luhur Oh Tuh sahabat ya Jadi caw Anu sakitu luhurnanya Saya kumalim Halus pemenangannya Halus bisa Noyak Iya Pak Eh namanya sekolah Cukup perang Cukup perang Itu Kek suar Cukup berdas Halus Kering benyang ya Oh di tojos gitu Suka dia ditilas Oh ditilas Jadi kita Senang ngulapes Oh bener-bener tuh Langsung ngulapes Wah ini Nggak mau handap Slow Slow Mang Slow Mang Oh jadi Nuar caw Tidak Nulhurtek Itu Dulur Itu Cara Nate Nate Ngegantung Ngo Nya Jadi Berarti Langsung Kanatannya Cawun Nanya Eh siapa Tuh sahabat Tugas Tugas Turun Apal selamat menikmati jalan pintas ke sini kalau jalan yang gede ke bawah ada kolam di depan juga sekarang sudah setengah 6 ada rumah di sana di bawah satu kemana jalan ayo ayo oh ini mending di kilawah yuk ini jauh dari jalanannya maka kok bisa di hendap maksudnya di hendap yuk selamat menikmati Hai 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 nanti kita pulang ke arah bawah sahabat ya dan ini sahabat adalah tanaman herbal perantirahit buat obat luka obat merah kegantikan alami belah mana toke oh di imah di luar oh di jeruk bener di jeruk dan memang ke belakang pun langsung tebing dan hutan sahabat ya yang kelihat dari jalan tuh ke atas tuh jadi memang dari sini te langsung pesawahan sahabat ya ini mohon maaf agak gelap karena memang ini udah setengah enam ya oh masya Allah cahinya sahabat ya tuh dan ke sini langsung ke jamban tradisional sahabat pucuk ibunya miskin uh suguh ganteng UU eh kucing sahabat jamban sahabat ya tuh kita langsung pulang saja sahabat Hai kemana kamu ngulang ayo 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 sok nomor Pak ayo Pak kade jalannya Hai jadi memang sudah terlalu sore setengah enam sahabat padahal dibawah tayar rumah hijidennya kanya Oh tapi memang karena kesorean lain kalau luhur ternyata yang biasanya juga disini salah sahabat ya nanti untuk rumah yang yang satunya di bawah kayaknya yang di bawah di blog selanjutnya sahabat karena memang lokasinya bagus-bagus disini dan kita terus lusuri ini nyampe mana jalan Apakah memang ketemu lagi sama jalan yang tadi sahabat ternyata kesini lagi sahabat pucuk Ibun Cami jatuh tadi mengambil kiri ini keluar dari kanan terlalu yang ternyata mengitari bukit ya kan ya haduh Hai pasir naon kaget eh nah itu yang disebut pasir unik sahabat ya pasir unik jadi memang hanya ada dua rumah paling atas ya di pasir unik nah sahabat kembali lagi pada jalan yang tadi tuh sambil menikmati panorama tapi untuk lembayungnya sudah mulai tenggelam Alhamdulillah ya Alhamdulillah sekali sahabat ya buat yang request sudah saya blog untuk eh hanya ada dua rumah di atasnya mungkin mudah-mudahan kalau memang ada request lagi saya coba blog lagi aprak lagi untuk sebelah bawahnya sahabat pucuk Ibun Camis makasih sekali ya mudah-mudahan semuanya sehat mudah-mudahan dipanjangkan umur dilancarkan segala urusannya aduh Masya Allah terima kasih ya kita bertemu lagi di blog selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati